Halo guys, kembali lagi dengan Daftar Gameplay ID disini. Jadi di video kali ini kita kedatangan game yang judulnya itu Stella Fantasy guys. Jadi ini tuh game yang kayak seperti yang kalian lihat ini tuh game anime-anime gitu ya. Dan sebenernya ini masih CBT guys. Kemudian ini juga game NFT, jadi bisa farming duit disini ya. Untuk ukurannya sekitar 3GB. Dan untuk loginnya itu rada tricky sih. Jadi kalau misalnya banyak dari kalian yang request ke gue tentang cara loginnya. Ntar gue bakalan bikin videonya sendiri guys. Oke, sekarang langsung aja kita coba mainkan. Kita coba lihat seperti apa gamenya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini kita udah masuk ke dalam gamenya guys. Kita skip aja untuk percakapannya ya. Dan ini tuh masih versi PC-nya ya guys. Jadi kalau kalian mau nunggu versi Android-nya. Kalau nggak salah itu ada versi Android-nya. Cuman untuk CBT-nya sekarang cuma ada versi PC-nya kalau gue lihat. Oke, ini ada pemilihan karakter. Mungkin kita bakalan pilih ini aja. DG ID Corpse. Oke, kita skip lagi untuk story-nya. Ya, kira-kira seperti ini untuk tampilan karakternya guys. Ini kalau gamenya bagus bisa jadi Tower of Fantasy Killer ya. Untuk percakapannya kita skip aja. Oke. Di sini ada sedikit tutorial. Kita start aja ya. Nah, kira-kira seperti ini guys bentuk gamenya. Asli ini bagus sih. Untuk angle kameranya itu kira-kira seperti ini guys. Ngambil dari kayak sudut atau samping karakternya ya. Asli, anjir ini gamenya bagus banget ya. Bagus banget guys. Grafiknya juga keren banget ya. Ini kalau seandainya bagus sih. Dan kalau rame pasti bakalan jadi game killer banget sih. Tapi kalau jadi Genshin Killer belum ya. Kalau untuk Tower of Fantasy Killer mungkin masih sekitar 50%-nya kali ya. Itu pun kalau game ini tuh rame guys. Tapi dari segi grafik gue rasa ini udah bersaing sih. Oke, kita langsung next aja. Dan ini kita mendapatkan reward. Gue gak tau itu rewardnya apaan. Kita langsung exit aja cuy. Kita skip lagi untuk tutorialnya. Oke, ada sedikit cutscene di sini. Kalau dari story, ini game kalau gue rasa bagus banget sebenarnya ya. Untuk disimak. Cuman karena disini gue cuma mau review gamenya. Belum pengen terlalu serius main ya. Jadi kita skip-skip dulu aja. Oke, sekarang kita udah sampai di kotanya kah? Tip. Oke, jadi katanya disini resource bisa diproduksi di NPC yang akan membantu untuk memproduksi lokasi. Oke, kita next lagi. Kemudian katanya kamu bisa craft atau enchant. Ger di NPC di depan blacksmith. Oke. Various item atau berbagai item bisa didapatkan dari specific object. object. Dan object regenerasi regular apaan nih guys. Jadi mungkin katanya untuk objectnya itu bisa di refresh kali ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kita start aja. Oke, wih. Bagus banget gila. Bentar guys, gue coba setting grafiknya dulu ya. Untuk grafik disini medium. Gue bakalan setting high aja. Kita lihat bagaimana untuk settingan high. Gak terlalu beda jauh sih sebenarnya ya. Oke, sekarang kita kemana cuy? Kita coba lihat questnya. Jadi disini ada daily mission-nya. Desain karakternya juga bagus banget ya. Ini kita ngapain lagi cuy? Buset, buset grafiknya guys. Ini kalau udah full release sih, wajib dimainin sih guys. Apalagi kalau release di Android ya. Oh, jadi kameranya itu bisa diginiin cuy. Pake scroll out ya. Bukan pake scroll down. Kita coba kesini. Ini tutorialnya. Kita skip-skip aja lah ya. Wihdi, bagus-bagus. Wihdi, bagus banget waifu-nya cuy. Cuy. Gue pake ini aja kali ya. Oke, kita start battle. Jadi disini kita untuk avatar-nya itu kayak ya gak ada fungsi sama sekali guys. Dan bisa dibilang itu cuma avatar doang. Sedangkan untuk battle-nya itu kita pake waifu ya. Wihdi, bagus banget guys. Efek skill-nya ya. Bisa ganti karakter juga anjir. Udah kayak Genshin Impact ya. Sekarang kita ke depan sana. Jadi disini kita bisa Pakai 4 karakter sekaligus guys. Dan itu bisa dikontak-ganti juga kayak Genshin Impact ya. Untuk versi Android-nya gue juga gak tau apakah bakal sebagus ini atau tidak. Kita next. Asli ini kalau full release sih wajib banget dimainin guys. Walaupun ini game sebenarnya ini ya. Dungeon base. Tapi menurut gue masih tetap worth it dimainin daripada game-game lainnya. Apalagi ini tuh game yang ini banget guys. Anime banget ya. Oke, kita battle lagi. Ini the real game koleksi waifu sih. The real game kolektor waifu cuy. Untuk kalian yang pecinta waifu ini wajib banget buat dicoba ya. Oke, kita hajar cuy. Mampus. Kita kasih burst-nya. Jadi untuk tiap-tiap karakter itu ada elemental skill sama ini gue gak tau apaan yang R ini ya. ini karakter 2 kita udah hampir sekarat guys. Oke, udah kelar. Oke, ini dia. Jadi seperti yang kalian lihat ini kita kayaknya fokus ke dungeon base doang ya. Dan ini nanti ada beberapa fitur yang bisa dibuka juga seperti arena kemudian ada abyss dan juga battle. Ini gue gak tau apaan mungkin salah satu fitur warboss apa gimana gitu ya. gue bakalan coba sekali lagi guys buat liatin gameplay atau apanya itu ya ininya karakternya itu. Oke, ini dia. Kita pakai karakter yang kedua cuy. Lebih wangi ya. Asli gue suka banget game-game seperti ini sih. Dari battle-nya dari karakter-nya desain grafis-nya GG semua cuy. Ini karakter kayak gimana ya. Skillnya itu gue juga belum paham-paham banget ini fungsinya berapaan. Karena kita disuruh jauh kamera seperti itu. Wihdih, mantap permendangan cuy cuy. Dan ya, kira-kira seperti itu aja guys untuk gameplay game kita kali ini. Dan untuk kalian yang mau download dan kalian punya PC silahkan cek link yang udah gue taruh di deskripsi. Kemudian untuk kalian yang mau tau cara loginnya silahkan komentar aja guys. Kalau misalnya lebih dari 10 atau 15 komentar, gue bakalan share gimana cara buat loginnya ya. Oke, kira-kira seperti itu aja untuk gamenya. Dan seperti biasa untuk kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.